Halo teman-teman apa kabar semua semoga pada sehat-sehat dimanapun berada video ini kita trading tidak perlu analisa lagi teman-teman karena analisa di dua peri ini saya sudah share untuk EURUSD pada hari Sabtu lalu untuk XAU ini atau Gold ini pada hari Minggu kemarin teman-teman jadi analisanya ada di video sebelum ini ya jadi buat teman-teman yang belum nonton silahkan nonton ke video ini karena analisanya adalah disitu teman-teman jadi disini di video ini saya tinggal open posisi karena sudah sesuai dengan analisa kemarin jadi harga sudah masuk ke zone entry dimana kita lihat disini adanya gap ini langsung mengalami penurunan ke area ini jadi open price-nya berada disini teman-teman harusnya kalau normalnya kan berada disini tapi open price-nya berada di bawah artinya ada gap disini lalu disini saya lakukan pending karena zone entry itu kalau kita lihat dia satu ini ada bully single pink ya nah ini zone entrynya jadi kenapa harga sampai disini di video sebelum ini kan kita sudah jelaskan kalau kita lihat di M30 disini ada demand area jadi ketika harga tidak mampu break disini maka harga tidak bisa turun ke area zone entry ini jadi itu sebabnya kenapa saya langsung buy satu layer disini teman-teman jadi di XAU ini juga demikian untuk analisanya sudah saya share kemarin pada hari minggu kita coba cek nah harga juga disini mengalami penurunan terjadi gap teman-teman disini close pada saat Sabtu lalu ya eh Jumat ya Jumat malam open price-nya di area ini teman-teman jadi ini terjadi gap yang sangat panjang ya nah jadi setelah masuk disini ini kan zone entry teman-teman sesuai dengan analisa video sebelum ini ya nah jadi itulah sebabnya langsung saya open posisi ketika berada di candlestick pertama kali ini teman-teman saya open posisi disini harga sempat turun dan saya tambah lagi sekarang harga sudah mengalami kenaikan lalu mengalami penurunan lagi ya karena disini ada area zone tetapi harga ini masih akan melakukan kenaikan teman-teman kita tunggu aja disini kita tinggal menunggu profitnya aja teman-teman analisanya sudah kita share oke nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya oke teman-teman disini kita cek untuk hasilnya disini harga sempat turun teman-teman sampai area ini dan sekarang sudah naik kita close aja teman-teman karena gap ini berbahaya dan ini memang sudah lebih dari cukup ya ini cukup berbahaya teman-teman sangat mengganggu psikologi ya nah di xau kita close semua jadi kenapa demikian teman-teman ini yang berbahayanya ketika ada gap seperti ini ini close nya ketika di hari jumat lalu ya nah open price nya langsung kesini teman-teman jadi maksudnya area ini kan jadi price kembali teman-teman dimana harga harus berhasil menembus area ini untuk membuat kenaikan yang lebih tinggi jadi disini dia tidak berhasil itulah kenapa harga turun teman-teman dan posisi seperti ini sangat mengganggu psikologi ketika harga berhasil break area ini maka kita wajib cut loss teman-teman nah ini tapi karena tadinya tidak berhasil saya perhatikan disini muncul buliseng kalping ya mudah-mudahan berpotensi masih naik nah ternyata masih naik teman-teman tapi ini sudah sangat sulit untuk membuat kenaikan lagi teman-teman karena open price nya ini teman-teman bisa langsung jauh ke bawah ini ya itu sangat buruk ya oke sekarang kita perhatikan di euro euro ini pun ada gap juga ya tapi gap nya tidak separah di xau teman-teman nah disini juga sudah sempat turun dimana sama halnya seperti xau disini dia tidak mampu break area ini karena ini area harus di break teman-teman untuk membuat kenaikan yang lebih tinggi nah ternyata tidak berhasil break itulah kenapa turun sampai di area ini jadi disini sudah profit saya mau close aja teman-teman karena ini sangat berbahaya oke jadi untuk analisanya disini kita tidak bahas analisa lagi teman-teman jadi inilah untuk hasil analisa kemarin di hari sabtu dan hari minggu ya di euro dan di xau teman-teman jadi sampai disini dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua terima kasih salam profit dan tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati